Intro Halo sahabat kece, dikutip dari Kompas.com Mantan pebulu tangkis pelatnas, Iksan Maulana Mustafa Memutuskan bergabung dengan tim Victor Axelsen di Dubai, Uni Emirat Arab Pemain seperjuangan, seangkatan Jonathan Christie dan Anthony Sini Suka Ginting ini Bakal jadi teman latih tanding Axelsen, Iksan Maulana Mustafa Bak hilang di telan bumi karena nyaris tak ada kabar dari ajang bulu tangkis nasional Padahal Iksan sempat menyita perhatian ketika ikut membawa Indonesia Menjadi runner-up Biala Thomas 2016 di Kushan, China Iksan membuat keputusan tersebut setelah mendapat permintaan langsung Dari pebulu tangkis peringkat satu dunia, Victor Axelsen Kurang lebih, Iksan akan menjadi pasangan berlatih selama 3 pekan Habis dari sini, kejuaraan nasional 2022 selesai Saya langsung ke Dubai untuk latihan sama Victor juga Latihan di sana, bantu-bantu dia Ujar Iksan dikutip dari antara Kamis 15 Desember 2022 Pebulu tangkis klub PB Jarum itu menceritakan Kepindahannya ke Dubai bukan bersifat permanen Sebab dia belum memiliki rencana untuk menghabiskan musim kompetisi 2023 Namun sebagai langkah awal, Iksan memenuhi undangan Axelsen Yang secara pribadi menghubunginya Dan meminta dirinya membantu pebulu tangkis Denmark itu Melakukan persiapan menghadapi kompetisi 2023 Sebagai sparing partner bersama pebulu tangkis dunia lainnya Dia yang mengotak saya Waktu zaman masih main sudah saling kenal dan berhubungan baik Dia orangnya ramah juga Waktu itu dia tanya Kenapa saya tidak pernah muncul di turnamen Saya jawab karena Sudah banyak sakit dan tidak main Ujar Iksan Selesai menanyakan kabar dan mengobrol soal pribadi Axelsen pun menawarkan Iksan datang dan bergabung dengan tim pelatihan di Dubai Tak butuh waktu lama bagi Iksan untuk mengiakan permintaan tersebut Dia menyanggupinya Apalagi hanya sebentar saja di Dubai Iya disana sekitar 3 mingguan Habis ke jurnas langsung ke Dubai sampai Januari Dia akan mau persiapan untuk Malaysia Open Dan menurut saya Victor masih kekurangan teman latihan Makanya dia panggil saya Loh Kinyo dari Singapura dan lain-lain Ungkap Iksan Iksan menambahkan Setidaknya ada 2 pebulu tangkis lain yang akan bertolak ke Dubai Yakni sang juara dunia 2021 Loh Kinyo dari Singapura Dan pemain Kanada Brian Young Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!